Saudaraku, di akhirat nanti ada yang namanya telaga Rasul. Setiap Nabi dan Rasul punya telaga masing-masing. Di sanalah mereka menanti umat-umatnya yang setia. Maka Nabi Muhammad SAW pun punya telaga. Dan telaga yang paling besar adalah telaganya Rasul tercinta Muhammad SAW. Telaga itu bukan Al-Kawasar. Walau banyak orang mengatakan telaga itu bernama Al-Kawasar. Akan tetapi akhirnya datang dari Al-Kawasar. Kata Nabi SAW, Saya akan lebih dahulu sampai di telaga. Dan saya tunggu kalian di sana. Rasul dan semua umatnya yang setia akan bertemu di telaga itu. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, dari mana engkau bisa menentukan yang ini umatmu, yang ini bukan umatmu? Kata Nabi SAW, dari bekas huduk mereka. Berarti ada kespesialan huduk untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian kespesialan huduk itu membuat Nabi tahu, Kalau huduknya begini, bekas huduknya begini, ini umatku. Rasul tak bertemu kita. Namun dengan itu Rasul tahu yang mana umatnya, yang mana bukan umatnya. Lalu mulai berdatangan umat Nabi ke telaga Nabi. Abu Bakar, Nabi kenal. Jelas. Umar, Ali bin Abi Talib, Hasan dan Husein. Cucu Nabi kita tercinta. Istri-istri Nabi kita tercinta. Paman-paman Nabi kita tercinta. Sahabat-sahabat Nabi kita tercinta. Kaum kerabat Nabi Alul Bait tercinta. Dan mulai tabiin yang tak bertemu dengan Nabi. Tapi di atas agama Nabi berdatangan, berdatangan, berdatangan. Nabi menunggunya di telaga. Kemudian ada orang yang mereka adalah umat Nabi SAW. Ingin masuk telaga namun dihalau oleh malaikat. Jangan kalian masuk ke sini. Ini bukan tempat kalian. Nabi melihat umatnya. Dan mengatakan, Jawaban kata malaikat berkata kepada Nabi SAW. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad. Mereka telah merubah-rubah agamamu. Setelah engkau tiada. Lalu Nabi mengatakan, Pergi kalian ke sana. Celaka kalian. Inikah yang kita inginkan? Dengan menambah-nambah dan merubah-rubah agama Nabi kita tercinta. Dengan gaya kita. Bukan dengan gaya Rasul tercinta. Dengan kaifiat kita. Bukan dengan kaifiat Rasul kita tercinta. Dengan lafaz-lafaz yang kita buat sendiri. Bukan dengan lafaz yang diajarkan Rasul kita kepada kita. Apakah modif agama Rasul adalah modif sama dengan memodif mobil? Orang saja kalau membeli mobil yang dimodif, Tidak mau. Karena mereka ingin yang asli. Lalu ada apa? Modifikasi syariat. Seolah-olah kita orang yang ngerti jalan ke surga lebih dari Rasul tercinta. Selamat menikmati.